Nah yang dilihat Ibram ini ternyata bukanlah cacing, tapi ini belatung. Dan belatung ini sudah mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Karena aku kaget, Mak. Kaget kenapa, Mas? Itu ada yang menjaga Mbak Ida. Dan ini yang menjaga ini benar-benar kuat. Maaf ya, Mbak. Mbak Ida ini sudah disukai oleh sosok jin. Dan Mbak Ida ini sudah dinikahi oleh jin. Adapun perbedaan jenis antara manusia dan jin bukan sebagai sebab untuk keharaman menikah. Menurut taul atau pendapat yang... Jadi para ulama Ahlul Fasirin menafsirkan salah satu ayat dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Di dalam surga-surga itu terdapat dari bidang dari yang senantiasa menundukkan pandangan-pandangan mereka. Yang tidak pernah dicama oleh manusia dan juga jin. Walil adamii watu zaw jatihi minal jinmu. Dan bagi anak adam atau manusia boleh menjimak istrinya yang berizin. Walau ala re-risu rabin adamii walaupun jin tersebut bukan terdentuk manusia. Semua orang yang sudah betul-betul dinikahi sama jin, kita bisa melihat ada dua kemungkinan. Dibuat sangat kurus susah gemuknya. Kedua gendut menggelambir dan bentuknya itu sangat aneh. Itu yang sudah betul-betul sampai dikawini sama jin. Karena gendut yang gelambir itu ya bisa di luar, mohon maaf, sperma-sperma mereka yang sudah masuk ke darah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Rosida. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amalan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Ya, jadi teman-teman sekalian, di episode-episode sebelumnya itu kami sering cerita tentang pernikahan antara jin dan manusia. Dan untuk kesekian kalinya kami mendapat kiriman cerita lagi. Cerita ini dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Rosida dan panggilannya Ida. Ida ini cerita bahwa dia ini pernah menjalin hubungan dengan bangsa jin. Dan bahkan Ida dan jin tersebut sudah mempunyai beberapa anak. Jadi awalnya kenapa seperti itu, yang Ida ingat waktu itu di sekitaran tahun 2010. Ini waktu pertama kali dia kuliah. Nah, sebelum dia masuk kuliah, dia sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang namanya Ibram. Ibram ini adalah teman SMA-nya Ida. Jadi pada saat di masa-masa SMA itu, ketika berangkat sekolah dan pulang sekolah, Ida selalu bersama Ibram. Dan sampai pada akhirnya mereka berdua kuliah di kampus yang sama. Nah, pas waktu kuliah ini mereka ambil jurusan yang sama juga. Dan di tahun-tahun pertama itu, Ida ini kuliah dan langsung pulang. Jadi dia nggak pernah terlibat di organisasi atau apapun itu. Sedangkan Ibram ini, dia aktif di sebuah badan eksekutif mahasiswa. Nah, dua tahun berjalan, pada akhirnya Ibram ini minta tolong ke Ida. Karena waktu itu di BEM Fakultas ini, mereka akan mengadakan sebuah event atau sebuah acara. Acara ini adalah acara pentas seni yang mendatangkan bintang tamu musik dari lokal situ. Nah, Ibram minta tolong karena pada waktu itu, sumber daya manusia ini atau panitianya ini kurang. Terutama di bagian pendahara. Nah, Ibram tahu dulu Ida ini pernah jadi pendahara di SMA. Jadi dengan begitu, Ibram minta tolong ke Ida ini, mau nggak kira-kira bantuin di kepanitiaan untuk di bagian pendahara. Jadi awalnya Ida ini nggak mau. Karena dia sudah komit, pada waktu dia kuliah, dia mau fokus di perkuliahan, dia nggak mau terlibat di organisasi apapun itu. Tapi karena Ibram selalu minta tolong setiap kali mereka pulang kuliah, Ibram selalu membicarakan hal ini. Jadi di situ, Ida semakin tahu kelemahan-kelemahan dari panitia ini. Dan sebenarnya Ida juga kasihan dengan Ibram ini. Bagaimanapun juga, Ibram adalah ketua pelaksanaan di acara tersebut. Dan melihat panitia yang bekerja di sana itu, Ida menjadi kasihan dengan Ibram. Dan akhirnya Ida pun menyetujui. Ya sudahlah, kapan nanti aku mampir ke sekretariat. Akhirnya pada hari Rabu, Ida diajak Ibram menuju ke sekretariat BEM. Jadi posisi sekretariat ini ada di lantai 4. Nah ada cerita tersendiri di lantai 4 di gedung ini. Kabarnya dulu, di sekitaran tahun 90-an pernah terjadi sebuah tragedi. Di mana ada seorang mahasiswi yang loncat dari lantai 4 itu dan langsung meninggal. Nah kabarnya mahasiswa ini atau mahasiswi ini, dia punya masalah dengan pacarnya. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk loncat dari gedung itu. Nah cerita ini sudah beredar di mana-mana. Bahkan beberapa orang ini sering melihat penampakan perempuan di sana. Dan gedung 4 ini gak dipungsikan apapun selain gudang dan juga barang-barang yang tidak terpakai diletakkan di sana. Nah kenapa sekretariat ini diletakkan di lantai 4? Karena waktu itu ada gedung student center yang sebenarnya gedung ini digunakan untuk badan eksekutif mahasiswa maupun UKM-UKM ini ditempatkan di sana. Dan kebetulan gedung itu dipungsikan untuk kelas. Jadi pada akhirnya semuanya ini dipindahkan dan mereka menempati tempat yang bisa ditempati. Nah di lantai 4 itu kebetulan kosong dan banyak sekali ruangan-ruangan kosong yang tidak terpakai. Dan pada akhirnya BEM Fakultasnya Ibram menempati ruangan itu, ruangan di lantai 4 ini. Nah pertama kali datang ke sana, Ida ini sudah ada perasaan yang gak nyaman di situ. Pada waktu melewati lorong, di sebelah kanan ada ruangan. Ruangan ini sudah tidak terpakai. Dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang membuang sampah sembarangan di sana. Jadi terlihat ruangan ini seperti tempat sampah. Nah di ruang satunya lagi, ruangan ini sama. Ruangan yang tidak terpakai, tapi banyak sekali bangku-bangku dan juga kursi yang tergeletak di situ. Barulah di ruang ketiga ini yang mereka gunakan untuk sekretariat. Sedangkan untuk toilet ada di ujung lorong. Nah waktu itu sudah jam 6 maghrib. Mereka berada di sana dan di sekretariat itu ada beberapa mahasiswa lainnya. Ada panitia-panitia yang terlipat. Ada sekitar 5 orang termasuk Ida dan Ibram ini. Mulailah Ida langsung menghadap ke komputer. Dan gak lama setelah itu beberapa panitia ini pamit pulang. Karena mereka masih ada urusan lain. Tinggallah di sana Ibram, Ida dan juga satu orang mahasiswa lainnya. Nah satu orang teman Ibram ini. Dia izin mau beli makanan lebih dulu. Dan waktu itu Ibram dan Ida nitip juga nasi. Akhirnya si anak ini keluar. Tinggallah di ruangan itu Ibram dan Ida. Posisi Ida itu ada persis di depan komputer. Nah letak komputer itu menghadap langsung di arah pintu. Jadi ketika kita masuk pintu ini langsung bertemu dengan komputer di situ. Nah Ida menghadap komputer jadi kalau ada siapapun yang lewat dari pintu itu. Otomatis Ida tahu. Minimal Ida ini pasti noleh. Nah di sekitar setengah jam kemudian. Pas waktu Ida ini lagi sibuk. Ibram bilang ke Ida. Udah aku tak ke toilet dulu ya. Tak tinggal sebentar ya. Sebenarnya waktu itu Ida sudah punya perasaan gak enak. Dia sempat melarang si Ibram. Udah lah Ibram tunggu sini sebentar. Bentar lagi selesai. Tapi karena waktu itu Ibram sudah gak bisa nahan kencingnya ini. Ibram maksa. Dia ngotot. Udah lah dah bentar aja bentar. Akhirnya terpaksa Ibram ini keluar. Dan setelah itu Ida gak punya pikiran negatif. Dia tetap fokus di pekerjaannya. Sekitar lima menit kemudian. Masuklah seorang laki-laki. Nah laki-laki ini rambutnya gondrong. Sebenarnya Ida tahu bahwa di sekretariat ini gak ada mahasiswa yang berambut gondrong. Nah tiba-tiba si mahasiswa gondrong ini masuk tanpa mengucapkan salam. Dan Ida otomatis lihat ke arah pintu itu. Tapi si cowok gondrong ini masuk langsung menuju ke ruangan satunya. Jadi di ruangan sekretariat itu ada ruangan kecil. Biasanya ruangan ini ditempati tas ataupun buku-buku yang tidak terpakai. Jadi si cowok gondrong ini langsung masuk ke ruangan kecil itu. Awalnya Ida ini sempat mikir. Mungkin ini anak fakultas lain. Yang jelas di BEM ini gak ada mahasiswa gondrong. Gak lama setelah itu cowok gondrong ini keluar lagi. Dan Ida melihat jelas sekali. Dan anehnya si cowok ini gak menyapa sedikit pun. Dan gak mengucapkan salam. Jadi dia nyelonong begitu saja. Setelah cowok gondrong ini keluar. Gak lama kemudian salah satu teman Ibram yang tadinya beli nasi ini datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsunglah Ida ini tanya ke si cowok ini. Mas, tadi siapa ya yang rambutnya gondrong kok tiba-tiba nyelonong masuk. Terus masuk ke ruangan itu. Yang gondrong mana ya dah? Ya makanya aku sendiri juga gak pernah lihat si mahasiswa ini. Pokoknya ciri-cirinya dia gondrong sebahu. Nah si anak ini ketika ditanya Ida dia gak tahu apa-apa. Yang jelas gak ada anggota atau panitia yang beramut gondrong disitu. Gak lama setelah itu Ibram datang. Ida tanya lagi ke Ibram. Ibram, tadi ada mahasiswa gondrong yang masuk kesini itu siapa? Nah Ibram juga bingung. Gak ada. Disini gak ada yang rambutnya gondrong. Jadi setelah mereka berdebat sekian lama. Akhirnya Ida jadi paham. Terus itu tadi yang masuk siapa? Jangan-jangan dia ngambil sesuatu. Akhirnya mereka bareng-bareng cek di dalam itu. Gak ada satupun barang yang hilang. Jadi semua masih berada di tempatnya. Gak ada satupun yang hilang. Selama beberapa hari setelah kejadian itu. Ida ini terus bercerita tentang kehadiran mahasiswa gondrong ini. Jadi selama itulah Ida terus cerita ke Ibram. Ibram sendiri sudah memastikan bahwa gak ada mahasiswa rambut gondrong itu. Dan beberapa hari setelah itu Ibram ini memastikan. Kira-kira siapa? Panitia atau anggota? Atau mahasiswa yang ada disini yang rambutnya gondrong? Ternyata gak ada satu pun. Nah berjalannya waktu mendekati hari H. Ida ini dipanggil lagi oleh Ibram. Waktu itu setelah mereka rapat sekitar jam 7 malam. Ida datang bersama Ibram. Dan Ida ini dimintain tolong untuk segera menyelesaikan laporan keuangan. Nah pada saat itu memang lagi banyak orang. Lagi banyak panitia yang sibuk di sana. Ida santai. Ida di depan komputer dan dia fokus mengerjakan pekerjaannya itu. Nah gak tau tiba-tiba Ida ini gak tau kemana mahasiswa-mahasiswa atau panitia-panitia ini keluar dari ruangan itu. Tiba-tiba ruangan yang ada disana ini menjadi sepi, senyap. Jadi disitu Ida langsung berhenti. Dia noleh. Ternyata di belakang ini gak ada siapa-siapa. Padahal baru 10 menit yang lalu, ini mereka masih ngobrol, masih rame sekali. Dan disitu Ida sama sekali gak melihat mereka ini keluar. Kalaupun mereka keluar, Ida otomatis pasti bisa melihat. Karena pintu itu posisinya ada di samping kanannya Ida. Nah setelah kejadian itu, Ida langsung keluar. Dia keluar dari sekretariat dan langsung manggil nama Ibram. Bram, Bram kamu dimana? Bram kamu dimana? Nah Ibram ini juga gak menjawab. Ternyata hampir setengah jam kemudian, karena Ida gak berani turun. Dia juga gak berani melewati ruangan-ruangan yang kosong yang ada di sebelah sekretariat itu. Ida diem. Dia masuk lagi ke sekretariat. Tapi disitu dia sudah gak fokus. Barulah setelah itu Ibram datang. Dan disini Ida ini marah betul dengan Ibram. Nah Ibram pun cerita, ternyata beberapa jam yang lalu, Ibram dan teman-teman ini masih ada di kantin. Dan mereka semua itu gak ada yang naik ke sekretariat. Tapi Ida ini menjelaskan, kan tadi kamu yang ngantar aku ke sekretariat. Ngapain kalau aku gak diantar, aku berani naik ke sini sendirian? Ibram sendiri juga gak habis pikir, kok bisa? Pengakuan Ida itu dia diantar oleh Ibram. Tapi Ibram sendiri menegaskan dan meyakinkan ke Ida bahwa selama beberapa jam, Ibram dan Panitia ini ada di kantin. Dan beberapa di antara mereka itu membicarakan program acara. Jadi mereka sama sekali gak ada yang naik ke sekretariat. Jadi selama beberapa jam itu, Ida ini sendirian di sekretariat. Nah, mengetahui hal itu, Ida ini semakin bingung. Ini ada apa? Ruangan ini jelas sekali rame tadinya dan tiba-tiba hening. Terus tadi yang rame itu siapa? Terus yang ngantar Ida, yang jelas-jelas menurut Ida ini adalah Ibram, itu siapa? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Setelah kejadian itu, Ida gak mau lagi diajak ke sekretariat. Kalaupun dia perlu mengerjakan sesuatu, Ida lebih nyaman mengerjakan di bawah atau di ruang kelas lainnya. Nah, singkat cerita, acara ini pun berhasil diselenggarakan. Setelah acara ini selesai, mereka makan-makan. Mereka merayakan kesuksesan acara itu. Dan setelah itu malamnya, Ida pulang di antar Ibram. Malam itu, Ida sampai di rumah. Dia mandi dan dia langsung tidur. Karena seakin capeknya, dia langsung ketiduran. Dalam tidurnya inilah, dia melihat ada cowok. Rambutnya ini gondrong, sebahu. Nah, si cowok ini tiba-tiba datang langsung menggenggam tangan Ida. Ida ini langsung diajak keluar. Di situ, Ida ini diajak jalan-jalan. Yang diingat oleh Ida, jalanan ini selalu dipenuhi pohon-pohon yang rindang. Jadi, seolah-olah si cowok ini selalu ngajak Ida jalan ke hutan-hutan yang lebat. Nah, selama perjalanan dalam hutan itu, entah kenapa, Ida ini selalu merasa nyaman dengan cowok gondrong ini. Sampai pada akhirnya di satu titik, mereka berhenti di sebuah danau. Di sinilah Ida melihat wajah dari cowok gondrong ini. Nah, dalam hati kecil Ida itu sempat berfisik. Emang ganteng juga ini anak. Jauh lah, sama Ibram itu jauh. Gak tahu kenapa, dalam mimpinya itu tiba-tiba Ida ini punya pikiran yang licik seperti itu. Jadi, Ida ini tahu kalau dia pacaran dengan Ibram. Tapi ketika melihat wajah ganteng dari cowok gondrong ini, Ida itu langsung terpesona dan dia langsung jatuh cinta. Dan waktu itu, Ida ini langsung menyandarkan kepalanya kebahu si cowok gondrong ini. Dan di situ mereka menikmati pemandangan danau yang cantik. Gak lama setelah itu, Ida diantarkan lagi pulang. Dan Ida pun kebangun. Nah, pas waktu kebangun inilah, Ida itu seperti kayak baru jadian dengan seseorang. Dia merasakan hatinya itu berbunga-bunga. Kayak dia ini baru PDKT dengan cowok. Dan dia merasakan itu. Nah, begitu sampai di kampus. Dan waktu Ida ini dijemput Ibram, Ida ini kayak merasa bersalah. Dia kayak seolah mengkhianati Ibram waktu itu. Tapi Ida sempat berpikir, ah ngapain mengkhianati kan? Itu cuma mimpi. Nah, pada saat sampai di kampus, dia mengikuti perkulian seperti biasa. Dan singkat cerita, sore harinya dia pulang kembali ke rumah. Sampai malam hari. Dan malam harinya, dia tidur. Dalam tidurnya, dia mimpi ketemu cowok gondrong ini lagi. Dan cowok gondrong ini jalan dari kejauhan. Dia pakai kemeja warna putih. Dan dari situ Ida ini sudah tersipu malu. Dia kayak benar-benar menunggu kehadiran dari cowok gondrong ini. Jadi pas waktu cowok gondrong ini jalan, Ida langsung mendekat ke arah cowok ini. Ida langsung gandeng tangan si cowok ini dan mereka jalan berduaan. Dan pada saat itu, hubungan mereka ini semakin dekat. Jadi Ida merasa kayak mereka berdua itu sudah menjalin hubungan setelah sekian lama. Jadi Ida merasa nyaman sekali dengan cowok ini. Dan sampai pada akhirnya, si cowok ini pun ngajak Ida menuju ke sebuah tempat. Nah di tempat ini, ada sebuah sabana yang indah. Dan di tengah-tengah sabana itu anehnya, ada kasur yang tergeletak di sana. Ida diajak ke sana. Dan mohon maaf pada akhirnya, mereka melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Nah disitulah Ida ini merasakan kenikmatan yang sebenarnya. Dan setelah hubungan ini berakhir, Ida itu tersipu malu dengan si cowok ini. Dan selama Ida berhubungan dengan cowok ini, si cowok ini itu jarang sekali bicara. Dia hanya berbicara iya, tidak, dan yang penting-penting. Selain itu, si cowok ini gak pernah ngomong panjang lebar. Jadi singkat cerita, setelah Ida diajak berhubungan suami istri ini, si cowok ini kembali mengantarkan Ida pulang. Dan dia bilang, nanti gak lama lagi dia akan dijemput. Dia akan ngajak Ida menuju ke satu tempat. Nah Ida itu senang. Dia pun akhirnya kebangun dari tidurnya dan waktu itu sudah jam 6 pagi. Dia berangkat lagi ke kampus diantar oleh Ibram. Nah pada saat inilah, gak tahu kenapa Ida ini tiba-tiba merasa muak dengan Ibram. Padahal Ibram ini gak melakukan kesalahan apapun. Ibram ini adalah orang yang sangat penyabar sekali. Selama Ida pacaran dengan Ibram pada saat SMA dan sampai perkulian itu, Ida ini gak pernah diperlakukan kasar. Bahkan Ida itu merasa bahwa Ibram ini adalah satu-satunya cowok yang pernah dikenal oleh Ida yang orangnya sangat baik sekali. Tapi entah kenapa pada waktu itu, tiba-tiba Ida itu merasa jengkel dengan Ibram. Akhirnya dari situ, Ida ini mencoba mencari terus kesalahan Ibram. Ibram ini seringkali dibentak. Bahkan waktu itu Ibram heran. Kamu kenapa sih Ida kok dari tadi kok kamu bentak-bentak aku. Terus kamu itu mempersalahkan masalah-masalah yang gak penting. Jadi seharian penuh itu, Ida ini selalu marah ke Ibram. Dan Ibram itu gak habis pikir kenapa kok Ida ini selalu marah. Nah sore harinya, ketika Ibram mengantar Ida ke rumahnya, Ida itu bahkan gak menyapa Ibram sama sekali. Waktu itu Ibram bahkan sempat pamit dan Ida ini cuek kepada Ibram. Dia langsung masuk ke rumah dan Ida itu gak sabar menunggu malam hari datang. Dan pada saat tidur sekitar jam 10 malam, Ida ini sudah tahu bahwa dia akan bertemu dengan si cowok gondrong ini. Dan ternyata benar. Gak lama kemudian cowok gondrong ini datang. Dia ngajak Ida. Dan waktu itu dia ajak Ida ini sambil berlari menuju ke satu tempat. Di situ sudah banyak sekali orang yang datang. Dan di sebelah kanan itu terhidang banyak sekali makanan. Nah di tengah-tengah ada dua kursi. Kursi ini di sebuah pelaminan. Ida awalnya berpikir kenapa kok dia ini diajak ke sebuah acara perkawinan. Ini perkawinannya siapa? Karena di atas pelaminan itu kursi ini kosong. Gak ada yang mengisi. Jadi gak ada pengantinnya. Ida ini heran. Ini pengantin apa kok gak ada pengantinnya? Tiba-tiba Ida ini diajak naik ke atas dan Ida disuruh duduk di kursi itu. Dia pun akhirnya juga agak kikuk. Karena semua orang yang ada di sana ini memandang ke arah Ida. Dan setelah itu si cowok gondrong ini duduk di samping Ida. Dan gak lama kemudian datanglah seorang laki-laki. Beliau itu pakai busana yang aneh. Ida baru pertama kali ini melihat seorang laki-laki dengan busana yang aneh seperti ini. Dan beliau itu membawa cawan yang berisi air. Mereka berdua Ida dan juga si cowok gondrong ini diciprat-ciprat di air ini. Nah jadi seolah-olah mereka berdua itu sudah diresmikan. Mereka ini dinikahkan secara adat yang Ida sendiri ini gak tahu. Yang jelas setelah air ini diciprat-cipratkan. Mereka semua itu bersorak gembira. Dan mereka ini semua makan-makan menikmati hidangan yang ada di sana. Dan di situ ketika cowok gondrong ini melihat ke arah Ida. Ida itu ikut senyum. Jadi yang bisa digambarkan oleh Ida tentang cowok gondrong ini. Cowok ini sangat karismatik sekali. Bahkan siapapun yang melihat atau memandang wajah dari cowok gondrong ini. Ida yakin semua akan terpesona. Ganteng sekali. Dan ketika si cowok ini memandang ke arah Ida. Ida itu langsung tersipu malu. Dan disinilah Ida diajak masuk ke sebuah kamar. Kamar ini mewah sekali. Dan di atas kasur itu banyak sekali bunga-bunga yang sudah ditebar. Dan wanginya itu sangat harum sekali. Disitulah Ida ditidurkan. Dan sekali lagi mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan pada saat itu yang bisa digambarkan Ida. Dia benar-benar bisa merasakan kepuasan pada saat itu. Nah setelah dia melakukan hubungan suami istri ini. Dia diajak jalan-jalan lagi. Nah anehnya selama Ida menjalin hubungan dengan cowok gondrong ini. Si cowok gondrong ini jarang sekali ngomong. Persis seperti sebelum-sebelumnya. Dia hanya ngomong sepatah kata. Dan hanya ngomong yang penting-penting. Selebihnya dia hanya diem. Diem dan hanya terus memandang ke arah Ida. Nah hal itu berlangsung sampai lama sekali. Dan sampai pada akhirnya setelah Ida ini lulus. Hubungan Ida dan Ibrahim ini masih terjalin. Tapi seperti itu Ida selalu mencari-cari masalah. Supaya hubungan Ibrahim dan Ida ini berakhir. Tapi karena mungkin Ibrahim ini adalah orang yang sabar. Dia tetap bisa mengendalikan Ida. Dia tetap bisa menjalin hubungan itu dengan baik. Akhirnya pada saat itu setelah mereka lulus kuliah. Keluarga Ibrahim ini datang ke rumah Ida. Langsung melamar Ida. Dan pada saat itu karena Ida berpikir Ibrahim ini orangnya baik. Dan di satu sisi yang lain Ida merasa bahwa cowok gondrong ini hanyalah imajinasinya. Ini tidak nyata. Yang nyata adalah Ibrahim. Jadi dari situlah Ida menerima lamaran dari Ibrahim. Dan pada akhirnya singkat cerita Ibrahim dan Ida ini pun melangsungkan pernikahan mereka. Dan setelah mereka menikah mereka itu ngontrak di sebuah rumah. Dan semenjak mereka ngontrak di rumah ini banyak sekali kejadian-kejadian horor yang mereka alami. Yang pertama kali mereka alami. Ketika lima hari mereka tinggal di rumah itu. Ibrahim ini baru pulang. Pertama kali Ibrahim datang. Tiba-tiba Ibrahim itu melihat di depan rumah itu ada kuntilanak. Dan kuntilanak ini jelas berdiri persis di depan pintu rumah. Jadi dari situ Ibrahim gak berani masuk. Dia telpon Laida. Yang di depan rumah aku melihat ada perempuan. Kayak kuntilanak wajahnya pucat, hancur. Aku gak berani masuk. Terus Ida tanya kamu sekarang dimana? Aku di warung kopi ini. Aku gak berani masuk ke rumah. Nah karena informasi ini. Ida pun akhirnya jadi takut keluar. Dia masih ada di dalam kamar. Ida ini gak berani keluar kamar. Dan dari situ gak lama kemudian. Ida ini juga mendengar ada suara tangisan perempuan. Suara tangisan perempuan ini berasal dari depan pintu rumahnya. Jadi persis seperti apa yang dikatakan oleh Ibrahim. Bahwa di depan rumah itu ada kuntilanak. Dan dari dalam kamar Ida mendengar suara tangisan perempuan ini. Akhirnya Ida gak berani keluar. Dan tiba-tiba suara tangisan perempuan ini terlihat semakin mendekat. Jadi seolah-olah perempuan ini semakin masuk dalam rumah. Dan tiba-tiba pintu kamar Ida ini diketuk. Dak-dak-dak-dak. Nah Ida masih tetap berpikir positif. Mungkin itu tadi dia cuma denger-dengar. Ini gak nyata. Gak mungkin ada suara di luar. Nah dari situ Ida telepon si Ibram. Udayang kayaknya sudah gak ada lagi perempuannya. Ida juga cerita. Tadi aku sempat disapa juga. Dia sempat ngetuk pintu kamar. Terus Ibram bilang. Yang bener kamu yang? Iya. Tapi kayaknya sudah aman. Kamu pulang deh. Akhirnya Ibram pun pulang. Nah di dalam kamar itu mereka cerita-cerita. Akhirnya Ibram mendapat cerita juga dari Ida bahwa si kuntilanak ini sempat ngetuk pintu kamarnya Ida. Nah setelah itu mereka masih menjalani aktivitas seperti biasa. Mereka merasa mungkin rumah ini dulunya memang angker. Dan beberapa hari kemudian Ida masih mengalami mimpi yang sama. Dan dia menikmati betul. Bahkan setelah Ida ini melakukan hubungan suami istri dengan Ibram. Malamnya Ida ini masih berharap dia akan ketemu dengan suaminya di dunia lain itu. Dan ternyata benar. Malam itu dia didatangin lagi oleh suaminya yang gondrong ini. Ketika si cowok gondrong ini mendatangi Ida, Ida itu langsung dengan antusias melayani suaminya ini. Dia langsung melakukan hubungan suami istri dan dia betul-betul bergairah. Sampai-sampai dia merasakan kepuasan. Nah kepuasan ini tidak dirasakan Ida ketika Ida berhubungan dengan Ibram. Inilah yang disayangkan oleh Ida sebenarnya. Kenapa dia mempunyai perasaan seperti itu? Padahal Ibram ini adalah suami yang baik. Dan Ibram ini adalah suami yang nyata. Sedangkan si cowok gondrong ini adalah suami di dunia mimpi. Ida ini masih tidak meyakini itu. Tapi di satu sisi lain, Ida merasakan kepuasan ketika berhubungan dengan cowok gondrong ini. Pertahun-tahun kemudian, sampai singkat cerita, Ida sudah menjalin hubungan ini selama sekitar 7 tahun lamanya. Dan pada saat itu, Ida ini mimpi. Dalam mimpinya itu, dia melihat suami Ida yang gondrong ini. Terlihat dia lagi gendrong bayi. Dan di sekitar itu banyak sekali anak-anak yang bermain. Total jumlahnya sekitar 5 orang, termasuk bayi yang digendrong oleh suaminya itu. Nah, Ida ini bertanya-tanya, ini anak siapa yang dibawa ke sini? Akhirnya karena Ida itu melihat si bayi ini juga lucu. Ida akhirnya ikut-ikutan gendrong. Dan dia melihat hidung dan juga bibirnya, ini mirip seperti Ida. Bahkan kalau Ida melihat bayi ini, dia ingat dengan masa kecilnya sendiri. Nah, Ida ini menggendrong terus si bayi ini dan dia bilang ke suaminya itu. Ini anak siapa? Kok banyak sekali anak-anak yang main di sini? Suaminya cuma senyum. Nah, setelah kejadian itu, dia masih menjalankan aktivitas seperti biasa. Pada waktu itu juga, Ida ini masih terus bermimpi ketemu dengan suaminya yang gendrong ini. Nah, pada suatu waktu, Ibram ini pulang. Pas waktu Ibram ini pulang, tiba-tiba Ibram itu melihat ada seekor burung yang mati. Dan bangkainya itu ada persis di depan pintu rumah. Ibram ini juga bertanya-tanya, ini bangkai burung dari mana? Nah, di satu sisi lain, Ibram itu juga jijik dengan bangkai burung. Selama dia ini hidup, dia nggak pernah berani megang burung atau megang binatang lainnya. Memang Ibram itu punya trauma tersendiri dengan binatang. Apalagi dengan hewan yang sudah dalam keadaan mati dan dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Ibram tentu jijik. Dia teriak-teriak ke arah Ida. Yang coba kamu keluar, kamu keluar. Pas Ida ini keluar, Ida pun juga melihat bangkai hewan ini. Ida juga jijik. Jadi pada akhirnya, keesokan harinya, Ibram ini manggil tukang sampah yang kebetulan biasanya tukang sampah ini lewat di jam 7 pagi. Ibram panggil papa, minta tolong pak, diambil bangkai burung yang ada di depan pintu itu pak. Terus si bapak-bapak ini ngambil bangkai tersebut. Si bapak-bapak ini bilang, Loh ini burungnya siapa mas? Kok sudah jadi bangkai nggak dipindah? Ya saya sendiri nggak tahu pak. Tiba-tiba ada di situ dan burung ini sudah jadi bangkai. Ya sudah mas. Nah selama Ibram dan Ida tinggal 1 tahun di sana, ada lagi kejadian yang aneh. Waktu itu pas Ida ini mau masuk ke toilet, Ida ini teriak kenceng banget. Karena dia melihat banyak sekali cacing-cacing itu yang keluar. Entah dia ini keluar dari mana. Melihat cacing-cacing ini yang begitu banyaknya, Ida langsung teriak ke Ibram, Yang ada cacing banyak banget. Yang ada cacing banyak banget. Ibram langsung menuju ke sana dan dia melihat. Nah yang dilihat Ibram ini ternyata bukanlah cacing. Tapi ini belatung. Dan belatung ini sudah mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Nah melihat hal itu, Lagi-lagi karena mereka berdua ini juga cici terhadap hewan. Apalagi hewan ini adalah belatung. Mereka akhirnya bingung, ini harus diapain. Akhirnya mereka ambil selang air, Dan belatung-belatung ini disemprot dengan air dengan kekuatan yang kenceng. Sampai pada akhirnya belatung-belatung ini pun hilang. Nah malam harinya, Ida masih mimpi hal yang sama. Mimpi ini luar biasa mengerikan. Karena Ida itu melihat banyak sekali belatung-belatung yang nempel di tubuh Ida. Nah sangking cicinya, Sampai-sampai dalam keadaan Ida ini kebangun, Dia dalam keadaan nangis terseduh-seduh. Di situ Ibram tanya, Kamu kenapa yang? Nah Ida cerita bahwa banyak sekali belatung yang nempel di tubuhnya. Nah setelah melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh, Akhirnya Ibram ini coba cerita ke salah satu temannya. Kebetulan ada salah satu teman Ibram ini yang paham tentang dunia-dunia yang semacam itu. Entah kenapa teman Ibram ini langsung memutuskan untuk menuju ke rumah Ibram. Awalnya, Teman Ibram ini merasa kalau rumah Ibram ini memang ada yang nunggu. Begitu sampai di sana, Tiba-tiba teman Ibram yang namanya Andi ini, Dia langsung melihat ke arah Ida. Nah Ida yang waktu itu dilihat oleh Andi dengan pandangan sering seperti itu, Ida jadi gak nyaman. Dia langsung masuk kamar dan Ibram ngetuk pintunya yang kamu keluar dulu. Ini Andi mau tanya-tanya, Enggak aku gak mau. Itu temanmu gak ada sopan-sopannya sama sekali ngeliat aku kayak gitu. Ibram coba menjelaskan, Bukan gitu yang maksudnya. Andi ini ngeliat ada yang aneh di diri kamu. Makanya dia mau ngomong sesuatu ke kamu. Tapi karena Ida sudah gak mau, Akhirnya Andi ini pun pamit pulang. Nah beberapa hari kemudian, Setelah melalui bujukan-bujukan dari Ibram, Akhirnya Ida mau diajak bicara oleh Andi. Nah gak lama setelah itu Andi ini pun datang. Begitu datang, Andi langsung tanya ke Ida, Mbak, aku minta maaf ya soal yang kemarin itu aku ngeliat Mbak Ida kayak gitu. Karena aku kaget, Mbak. Kaget kenapa, Mas? Itu ada yang jaga Mbak Ida. Dan ini yang jaga ini bener-bener kuat. Nah si Andi ini melanjutkan pertanyaannya. Saya mau tanya Mbak, Mbak Ida ini pernah gak mimpi ngeliat binatang-binatang yang aneh gitu? Nah Ida menjawab, Gak pernah tuh Mas, Emangnya kenapa? Oh kalau gitu pernah gak Mbak Ida ini berada di satu tempat yang aneh? Barulah Ida cerita, Iya pernah. Terus Mbak Ida ketemu gak dengan sosok laki-laki atau sosok perempuan? Nah awalnya dari situ Ida ini diem. Karena Ida ini gak mau menyakiti perasanya Ibram. Setelah itu Andi tanya lagi, Mbak, saya butuh jawaban dari Mbak Ida. Kalau saya sudah tahu, Saya bisa menganalisa, Kita langsung bisa mulai rugia ini. Nah Ida masih diem. Nggak lama kemudian Ida ini pun nangis. Yang dirasakan Ida waktu itu, Dia ini tiba-tiba nangis terseduh-seduh. Dan dia gak bisa mengendalikan dirinya. Nah ceritanya ternyata Ida waktu itu sudah kerasukan. Dan pada saat itu menurut keterangan dari Ibram, Ida ini meracau ngomongnya. Dia ngomong ngalor ngidul gak jelas. Dan hal itu terjadi sampai sekitar 15 menitan. Setelah kembali disadarkan oleh Andi, Barulah Andi tanya lagi, Mbak, saya mau tanya serius. Mbak Ida ini waktu mimpi pernah didatengin sosok laki-laki gak? Akhirnya sekali lagi Ida ini nangis. Iya mas. Kok mas Andi tahu di mana ceritanya? Nah Andi cerita. Maaf ya mbak. Mbak Ida ini sudah disukai oleh sosok jin. Dan mbak Ida ini sudah dinikahi oleh jin. Dan disitu entah kenapa Ida itu merasa jengkel. Dia itu kayak seolah-olah ada orang-orang yang mau ikut campur ke rumah tangganya. Terutama dihubungannya Ida ini dengan si cowok gondrong itu. Jadi ketika ada yang menyentil cowok gondrong ini, Ida itu gak terima. Dia langsung mencacimaki si Andi dan Andi disuruh pulang. Dan pada waktu itu karena Andi tahu bahwa Ida ini sudah dikuasai oleh sosok jin ini, Andi pulang. Dan sesampainya di rumah, Andi itu melakukan ritual khusus. Dia bangun di tengah malam. Dia melaksanakan sholat dan minta pertolongan kepada Allah. Dia minta langsung supaya Ida ini dijauhkan dari sosok jin tersebut. Nah menurut cerita dari Andi, Andi ini dibawa ke suatu tempat dan dia ketemu sosok laki-laki ini. Awalnya Andi melihat ada sosok laki-laki ganteng berkarisma sekali rambutnya gondrong sebau. Tapi Andi tahu ini bukan wujud yang sebenarnya. Jadi Andi langsung berteriak ke arah cowok gondrong ini. Hei bangsat, coba kamu tunjukkan wujudmu yang sebenarnya. Kamu jangan tampilan seperti ini, aku tahu siapa kamu. Dan ternyata benar gak lama setelah itu dia berubah menjadi seekor serigala. Nah serigala ini hitam. Semua bulunya hitam. Dan serigala ini ukurannya besar. Dan tiba-tiba saat itu juga serigala ini matanya merah. Terlihat kalau serigala ini marah. Dan seolah dia ini mau menerkam ke arah Andi. Tapi waktu itu Andi sudah bersiap diri. Dia langsung membacakan ayat-ayat Quran. Dan terutama dia selalu membacakan ayat kursi. Dan secara bersamaan itu juga ada senjata semacam keris. Keris ini tiba-tiba langsung dipegang oleh Andi. Dan keris tersebut langsung disebetkan ke arah serigala hitam ini. Dan berkali-kali serigala ini mendapat sebetan keris dari Andi. Sampai pada akhirnya serigala ini pun lumpuh. Darahnya sudah mengucur keluar. Dan darah yang tadinya mengucur keluar ini tiba-tiba berubah menjadi darah api. Disitulah Andi yakin bahwa sosok jin ini sudah kalah. Nah beberapa waktu kemudian Andi ini mendatangi lagi rumah Ibram. Dia tanya gimana kondisi istrimu. Ternyata Ida itu sudah tidur seharian. Ketika Ibram membangunkan Ida itu selalu marah. Jadi kondisi Ida ini tidur. Dia seperti orang yang gak sadar. Andi izin ke Ibram. Ditemani Ibram. Andi masuk ke kamar Ida. Disitulah setelah Andi ini memakai sarung tangan. Dia pegang tangan Ida. Dan dia mulai membaca-macakan ayat suci Al-Quran. Terutama ayat-ayat Rukiya. Dan dari situlah Andi ini terbawa masuk ke alam lain. Dia disitu melihat ada Ida. Dan ada si cowok gondrong ini. Nah Andi ini heran. Padahal beberapa waktu sebelumnya. Cowok gondrong yang berwujud serigala ini. Ini sudah dihancurkan oleh Andi. Tapi kenapa dia masih bisa sehat kembali. Dia masih bisa mendampingi Ida waktu itu. Jadi Andi sekali lagi berdoa. Dan pada waktu itu keris ini muncul lagi. Pada saat Andi mendatangi cowok gondrong ini. Ida menangis. Dia minta tolong supaya jangan menyakiti suaminya itu. Nah Andi menjelaskan. Ini bukan suamimu. Ini bangsa jin. Kamu diberalat oleh bangsa jin ini. Kamu gak akan bisa dapat apa-apa dari sosok ini. Yang ada kamu hanya rugi. Suamimu yang sebenarnya adalah si Ibram ini. Kamu percaya sama aku mbak. Kamu percaya sama aku. Dan sampai pada akhirnya. Si cowok gondrong ini berhasil disepet lagi oleh keris yang dibawa oleh Andi. Dan akhirnya benar-benar dia terkapar pada waktu itu. Dan pada saat si cowok gondrong ini terkapar. Ida itu langsung ditarik oleh Andi. Dan Ida langsung melarikan diri. Disinilah. Dalam kesempatan itu. Andi tanya ke cowok gondrong ini. Memangnya. Mbakku ini. Atau mbak Ida ini salah apa. Kenapa kok sampai kamu itu tiba-tiba tega. Sampai mengawini si mbak Ida ini. Nah. Si cowok gondrong ini ketawa. Dan pada saat dia ketawa. Ini taringnya keluar. Terlihat sangat menyeramkan sekali. Akhirnya setelah dibaksa oleh Andi. Si cowok gondrong ini akhirnya jujur. Pada suatu hari. Ida ini sempat naik ke suatu ruangan di lantai 4. Dia ini sempat membuang pembalutnya. Di satu ruangan. Nah inilah yang membuat Jin ini marah. Dan pada akhirnya. Dia gak terima dengan Ida. Dan yang dia lakukan bukan menyakiti Ida. Tapi dia pengen menikahi Ida. Supaya dia mendapat keturunan dengan Ida. Yang merupakan bangsa manusia. Jadi setelah melalui peristiwa itu. Andi ini kembali lagi ke hadapannya Ida. Disitu pada akhirnya. Andi membacakan doa penutup. Dan akhirnya Andi dan Ibram keluar dari kamar. Keesokan harinya. Andi datang lagi kesana. Dan waktu itu dia melihat. Ida sudah dalam keadaan sehat walafiat. Dia bisa beraktifitas. Waktu itu Ida lagi masak di dapur. Dan gak ada yang aneh dengan Ida. Dalam sebuah kesempatan. Andi ini iseng-iseng tanya ke Ida. Mbak Ida. Aku mau tanya. Maaf ya. Mbak Ida ini pernah. Ke sebuah gedung ya. Gedungnya ini gak terpakai. Dan Mbak Ida pernah buang pembalut disitu. Nah karena Andi ini gak tahu. Bahwa gedung ini sebenarnya adalah gedung perkuliahan. Atau tepatnya. Sekretariat BEM. Jadi waktu itu Ida menjelaskan ke Andi. Oh iya mas. Waktu itu pas ada acara. Ini sekretariat kita itu ada di lantai 4. Nah ada ruangan. Yang saya pikir ruangan itu seperti tempat sampah. Waktu itu pas aku habis dari toilet. Baru ganti pembalut. Aku bingung. Mau buang sampah dimana. Karena disitu gak ada sampah sama sekali. Nah jadi aku langsung menuju ke ruangan yang banyak sekali sampah. Tak buang disana. Disinilah Andi baru faham. Oh ternyata benar. Jadi gini mbak lain kali. Kalau mbak mau buang pembalut. Atau mau kencing. Jangan lupa baca doa dulu. Minimal izin lah. Disitu ada banyak bangsa jin yang tinggal disana. Nah beberapa diantara mereka itu ada yang tersinggung. Kalau mereka diberlakukan seperti itu. Setelah dijelaskan oleh Andi seperti ini. Ida pun faham. Dan Ida sendiri juga menyesal. Kenapa dia melakukan itu. Kalau saja dia tahu tentang ilmu ini. Dia gak akan membuang pembalut sembarangan. Dan bahkan pada saat dia kencing. Dia akan berdoa lebih dulu. Nah setelah hal ini. Ida menyampaikan. Jadi banyak pesan yang kita ambil dari cerita ini. Bahwasannya ketika kita ada di suatu tempat. Benar kata Nabi. Sebelum memasuki kamar mandi. Lebih baik kita baca doa lebih dulu. Dan sebelum kita buang air panas. Alangkah baiknya kita tidak membuang air panas di sebuah lubang-lubang. Karena bagaimanapun juga. Mereka bangsa jin itu juga tinggal di lubang-lubang itu. Alangkah baiknya kita permisi dulu. Dan air panas yang akan kita tuang tadi. Kita tunggu agak lebih dingin. Supaya tidak menyakiti bangsa mereka. Nah inilah pesan-pesan yang kita bisa ambil. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Lebih utamanya cerita ini. Bisa kita ambil hikmah. Dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!